Kayaknya sekarang ini, hape yang bergenre Transcend Holding udah makin berkuasa deh buat pasar Indonesia. Terbukti banyak penikmat hape makin beralih ke hape-hape dengan julukan Transcend Holding itu. Hape-nya sih yang penting speknya mantep, desainnya cantik, dan pastinya harganya terjangkau. Kayak di pertengahan tahun 2023 ini, kayaknya pasar hape di Indonesia udah mulai ramai lagi nih. Karena udah banyak banget para brand smartphone yang udah tancap gas buat ngerilis jagoan terbaru mereka. Salah satunya ada dari brand Tecno. Brand hape yang merupakan Transcend Holding ini baru aja mengumumkan ponsel baru Tecno POVA 5 series, tapi belum buat pasar Indo ya, masih di negara luar sana. Hape ini bakal hadir dengan membawa spesifikasi dan fitur terbaik layaknya hape kelas menengah. Misalnya baterai besar, sampai 6000 mAh. Terus ada juga refresh rate layarnya sampai 120Hz. Yaudah, sekarang kita bahas lengkap aja fitur dan spesifikasi yang ditawarkan dari Tecno POVA 5 ini. Dari desainnya sendiri, kayak yang udah-udah seri Tecno POVA sebelumnya, desain dari seri kelima ini tetap mengusung desain yang keliatannya gaming banget. Terdapat aksen-aksen garis menyamping yang terkesan ala-ala gaming, ditambah bentukannya yang sekarang udah serba kotak, bikin hape ini jadi keliatan minimalis. Untuk jarawannya sendiri, Tecno POVA 5 ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G99. Chipset ini berjalan dengan arsitektur 6nm ya. Chipset itu emang ditujukan Mediatek buat menunjang aktivitas bermain gaming mobile di hape kelas menengah ya. Chipset tersebut dipadokan dengan RAM sampai 8GB dan internal memorinya sampai 256GB. Sebenernya gue nggak bisa pikir sih, hape kelas 2 jutaan hobi banget sih ngerilis dengan chipset Mediatek G99. Ya walau performanya emang udah cukup terbukti, tapi apa nggak ada pilihan lain gitu? Biar refresh gitu dari Mediatek Helio G99? Padahal tahun lalu juga Tecno POVA 4 series kan pakai chipset Mediatek Helio G99. Apa nggak bosen gitu? Terus tampilan layarnya didukung dengan bentang layar 6,78 inch, resolusinya Full HD+, dan untuk kamera depannya udah bertipe punch hole di tengah layar. Layar Tecno POVA 5 ini juga dilengkapi dengan dukungan refresh rate sampai 120Hz, serta toss and ring rate-nya ada di 240Hz. Desain back cover-nya dihiasi dengan penampang yang memiliki sejumlah garis miring, serta modul kamera dengan sudut yang nggak simetris ya. Bentuk layar depannya untuk kamera selfie-nya udah mengusung bentuk punch hole di tengah. Dimana resolusi kamera selfie-nya itu ada di 8MP. Kamera utamanya juga dibekali dengan resolusi 50MP dan ada satu lagi lensa gimmick dengan nama lensa AI. Terus buat baterainya, smartphone ini hadir dengan baterai berkapasitas 6000mAh, disertai dukungan fast charging 68W. Karena kapasitasnya yang besar, daya dari HP ini juga bisa dibagikan ke perangkat lainnya nih. Artinya, Tecno POVA 5 ini bisa dijadiin buat power bank, berkat adanya fitur yang namanya reverse charge. Tecno sendiri mengklaim untuk baterai dari Tecno POVA 5 ini bisa berjalan lebih dari 39 jam untuk telepon-teleponan nih, terus 18 jam untuk kita browsing dan memutar video sampai 14 jam lebih. Tecno POVA 5 juga didukung dengan fitur lainnya, kayak fitur baterai live 3.0 yang akan memaksimalkan masa pakai baterai ponsel dengan mode super power saving. Smartphone ini juga dilengkapi dengan fitur lainnya seperti dual speaker stereo, DTS, Hi-Res, Z-axis linear motor, dan hardware gyroscope guna menunjang pengalaman game yang lebih optimal. Selain itu, Tecno POVA 5 juga dilengkapi Vapor Chamber Cooling untuk mengendalikan suhu ponsel ketika menjalankan tugas berat seperti bermain game. Fitur Vapor Chamber Cooling ini biasanya sih ada di handphone harga 5 juta ke atas sih, tapi 2 juta aja udah bisa pakai pengendali fitur panasnya. Tecno mengklaim Vapor Chamber Cooling ini bisa mengalirkan panas hingga 2 kali lebih baik dibanding seri Tecno POVA sebelumnya. Tecno POVA 5 juga hadir dalam 3 varian warna nih, yaitu warna gold, blue, atau juga black. Dan untuk harganya sih kalau kita lihat dari negara tetangga kita yang udah dirilis duluan, Tecno POVA 5 ini dibanderol di harga Rp699.000 atau setara dengan Rp2,3 juta. Menurut gue dengan harga segitu emang udah pantas banget, atau boleh dibilang seimbang lah dengan performa dan harga yang ditawarkan. Karena dari chipsetnya sendiri ya khas chipset HP 2 jutaan. Dan sampai video ini dirilis belum diketahui nih, kapan rencana dari Tecno Mobile Indonesia buat bawa Tecno POVA 5 ini ke pasar Indonesia. Karena kalau buat pasar Indonesia, Tecno Mobile Indonesia kemarin baru aja merilis Tecno Camon 20 series ya. Jadi mungkin harus menunggu beberapa minggu lagi buat perilisan Tecno POVA 5 ini. Yaudah kita tunggu aja geberakan Tecno Mobile Indonesia buat kasih kita kejutan nih, perilisan Tecno POVA 5 dan bisa kasih kita harga yang ekstrim. Terima kasih telah menonton!